assalamualaikum teman-teman jadi di video kali ini saya bikin sesuatu yang sangat berbeda daripada biasanya yaitu bikin animasi sederhana menggunakan aplikasi medibank dan juga inshoot jadi di medibank paint itu kita bikin dulu aset-asetnya kemudian baru diedit di inshoot jadi animasi yang akan saya coba buat asetnya adalah saya pengen bikin sesuatu yang sederhana misalkan pemandangan langit pada malam hari yaitu pasti ada bulan dan ada bintang kemudian ada langitnya yang berwarna biru yang biru sih gelap lah pokoknya jadi yang harus dilakukan adalah buat dulu layernya di sini saya pakai yang ukuran square bentuk square dan ukurannya kita lihat di sini 3000 kali 3000 kemudian yang akan saya buat adalah backgroundnya dulu saya akan pilih warna biru yang agak bukan agak sih yang gelap setelah itu saya pakai fill in tool dan saya drag untuk bikin ke warna backgroundnya kemudian saya pengen bikin supaya tidak terlalu datar atau flat seperti ini saya mau pakai gradation tool yang kotak ini dan yang transparan yang disebelah sini saya pengen bikin ada gradasi ungu sedikit di bagian atasnya seperti ini kemudian selanjutnya saya buat aset keduanya yaitu bikin bintang dan bulannya jadi semuanya harus di layar yang terpisah sekarang saya akan buat bintangnya dulu seperti ini ya kemudian saya akan isi warna seperti ini saya akan buat lagi satu layer untuk bintang dengan bentuk lain kemudian sekarang saya akan buat bulannya jadi bulannya saya buat lagi di layer yang beda di sini bulannya saya akan pakai warna yang lebih kuning sedikit kemudian untuk bantu untuk bikin lingkarannya di sini saya pakai rule tool dan saya buat seperti ini dan kalau sudah sekarang saya akan simpan semua ini tapi simpannya itu satu persatu jadi saya mulai simpan dari backgroundnya dulu langkah selanjutnya itu kita export ke PNG dulu atau ke JPG terserah karena ini kan hanya untuk bagian backgroundnya saja ya jadi tapi di sini saya akan pakai PNG selanjutnya adalah saya sembunyikan lagi dan saya akan simpan layer untuk bintangnya kemudian lanjut lagi dengan yang lain saya sembunyikan dan saya export semuanya ke transparan kecuali backgroundnya kecuali backgroundnya bulannya juga setelah semuanya di export ke transparan selanjutnya adalah kita akan pindah ke aplikasi inshootnya kemudian kita masuk ke video dan kita buat baru selanjutnya kita harus bikin dulu layer kosong satu untuk bikin backgroundnya atau bisa juga langsung ke sini pilih fotonya seperti ini kemudian selanjutnya adalah pilih disitu stiker dan pilih di sebelah sini kemudian klik tanda tambah dan masukkan semua item atau aset yang sudah kalian buat tadi yang sudah kita buat tadi jadi saya akan masukkan bintang disini dan bulan seperti itu selanjutnya adalah kita atur posisinya jadi disini saya akan atur bulannya seperti ini kemudian saya akan atur bintang-bintangnya dari yang besar sampai yang kecil disini kita harus pintar komposisi ya saya sendiri juga tidak pintar komposisi kemudian kalian bisa klik disini untuk duplikat atau salin disini untuk salin jadi kayak double tapi tidak mungkin kan bulan yang double jadi disini kita copy atau salin bintang-bintangnya kemudian kita bisa ubah juga arah-arahnya selanjutnya pokoknya copy sebanyak-banyaknya kemudian selanjutnya adalah disini untuk atur panjang durasinya ya durasi aset tadi atau stiker yang sudah kita buat tadi jadi disini saya sebelum itu disini saya akan ubah ukuran detiknya disini saya akan jadikan 10 detik sebenarnya kalian bisa ubah juga sih di sebelah sini kemudian disini kalian klik yang tanda apa tanda panah ke kanan disitu dan pilih akhir video jadi itu nanti dia akan mengikuti panjang durasi video yang sudah kalian dan tentukan tadi jadi semua stiker ini akan mengikuti panjang durasinya selanjutnya adalah kita atur satu-satu jadi memang animasi itu harus sabar ya padahal ini sebenarnya pakai bantuan juga bantuan dari editan editannya jadi selanjutnya yang akan saya edit adalah bulannya dulu disini kalian pilih edit kemudian kalian bisa lihat disini ada yang untuk slide-slide seperti itu kayak gini-gini tapi bagusnya kalian pakai yang berulang jadi yang berulang itu ada di sebelah sini jadi ada yang lingkaran seperti ini dia berputar dan lain sebagainya tapi disini saya tidak akan pakai itu disini mungkin saya akan pakai yang kelap-kelip jadi yang akan saya bikin kelap-kelip itu bintangnya ya jadi kita atur satu-satu disitu kita edit disini nah seperti itu disini kalian bisa atur kecepatannya disini saya akan kasih percepat tinggal di klik-klik saja ada yang akan saya bikin perlambat juga kemudian ada yang sangat saya perlambat dan ada juga yang saya percepat jadi contohnya itu seperti ini loh kalau kalian play nah jadinya kayak kelap-kelip seperti itu jadi mungkin saya akan skip sebagian sebelah sini dulu saya akan edit sampai selesai jadi begini kalau kita play nah tadaaa jadinya kayak kelap-kelip selanjutnya adalah kan animasinya sudah selesai bisa kalian langsung simpan disini kalian bisa tambahkan kata-kata juga misalkan kalian pakai Alhamdulillah dan saya atur seperti ini jadi kalian bisa langsung play dan taraaa animasi sederhananya pun selesai sekarang kalian tinggal campang dan ini dia hasilnya kemudian selanjutnya adalah kita simpan jadi kurang lebih seperti ini hasil animasinya semoga kalian suka dan semoga kalian terbantu dengan video ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati